Pemirsa, sekarang saya lagi ada di daerah Kota Tua dan kali ini saya lagi pengen menggalami sebuah tempat yang seharusnya sudah menjadi tempat yang sering Anda foto gitu ya. Orang-orang pernah bilang ini museum kota gila, museum kota tua. Tapi namanya adalah Museum Sejarah Jakarta. Kalau Anda belum pernah masuk ke dalam, yuk butuhin saya. Pemirsa, kalau Anda berkunjung ke Kota Tua, pasti nggak asing sama gedung ini. Ya iyalah, udah sering kan jadi latar belakang foto Anda? Tapi nggak ada salahnya lho, Anda coba masuk ke Museum Sejarah Jakarta ini. Namanya juga Museum Sejarah Jakarta. Begitu masuk, kita udah disubuhi sama gambar kota Jakarta atau Batavia pada masa Belanda dulu. Di sudut lain, kita diajak mengingat lagi peristiwa penyerangan Mataram ke Batavia pada tahun 1628 hingga 1629. Senjata-senjata kayak misalnya keris dan senapan juga dipajang di ruangan yang sama. Bicara soal sejarah Jakarta, nggak bisa lepas dari persebaran agamanya. Di salah satu ruangan, ada sebuah mimbar yang berasal dari salah satu masjid bersejarah di Jakarta, yaitu Masjid Kampung Baru. Tidak hanya agama Islam, jejak agama Kristiani pun terlihat di maket gereja Belanda Baru yang berdiri di tahun 1700-an ini. Nah, kalau di landai dua, selain ada lukisan yang dinamakan tiga keputusan pengadilan, ada banyak perabotan berupa kursi, meja, dan lemari yang sudah berumur. Walaupun sudah tua, semua perabotan ini masih terawat dengan baik. Mau kesel. Nah, ini kayak gini. Ini pintu kan ya? Oh iya, di ruangan lain, ada juga patung dan diorama Pangeran Wijayakrama, sang penguasa Jakarta di awal abad ke-17. Nah, kalau yang ada di sini, namanya penjara bawah tanah. Suasananya agak seram, karena gelap dan masih ada bola besi pemberat untuk mencegah tahanan kabur pada waktu itu. Jadi gini ya, rasanya dipenjara di ruang bawah tanah pada masa jalan Belanda. Cuman kalau anak sekarang, biasanya itu terpenjara dalam penanganan masa lu bersama mantan. Ngomong-ngomong pemirsa, ada satu ruangan di sini yang masih belum dibuka untuk umum, karena masih dalam tahap renovasi, yaitu ruang mural. Ya, Pak Alex, saya ingin tanya nih Pak, ini kan beberapa ada mural-mural yang sudah jadi. Pak, ini menceritakan tentang apa sih Pak? Jadi, mural ini menceritakan tentang keadaan ya, waktu itu di Batavia, dari abad 18 sampai sekarang Mas. Nah, yang sebelah sini adalah menceritakan tentang pestanya orang-orang Belanda dulu ketika ada wedding atau pernikahan dan lain sebagainya. Nah, itu ada sate apa dan segala macem. Nah, itu zaman dulu gitu ya. Nah, ini dilukis oleh Bapak Ahmad Riyadi pada tahun 1970-an. Lanjut kita ke musium selanjutnya, Musium MH Tamrin. Ternyata, lokasi musiumnya agak masuk ke pemukiman penduduk pemirsa. Setelah dari musium sejarah Jakarta, kita sudah melalui perjalanan, sampai juga di musium MH Tamrin. Tuh, sudah disambutkan patungnya Bapak Muhammad Husni Tamrin. Dan saya yakin Anda belum pernah ke sini. Oke-nya, yuk kita ngitir ke dalam. Walaupun nama MH Tamrin sudah populer sebagai nama jalan protokol di Jakarta, saya yakin belum banyak yang pernah datang ke musium MH Tamrin. Sesuai namanya, musium MH Tamrin menyimpan segala informasi tentang sosok pahlawan nasional ini. Pas kita masuk, ada sebuah diorama yang menggambarkan peristiwa sebelum Kongres Rakyat I di depan Gedung Permufakatan Indonesia. Nama gedung sebelum jadi musium kayak sekarang. Beberapa barang peninggalan MH Tamrin juga masih ada, kayak misalnya radio tua, meja rias, meja tamu, sampai pelangkon yang pernah dipakai beliau. Masuk lebih ke dalam, ada sebuah ruangan yang menyimpan beberapa alat musik khas Betawi, yaitu Tanjidor. Wah, ada Tanjidor bang. Jadi ini apaan tuh bang? Film apa bang? Oh, si Jul. Nah, iya bener. Atun kecepit Tanjidor. Tidak, dia yang badu. Kamu ngapain? Kesian amat ya, kecepit kayak ginian, gede banget. koleksi-koleksi di musium ini tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan sosok MH Tamrin, seperti misalnya spesimen uang kertas selama ini. Eh, Bang Jul, ini teman gue, Abang None Angkatan 2012. Mana? Indih. Waalaikumsalam bang. Indih, makin ganteng aja bang. Ih, ini non juga. Makin cantik aja nam, subhanallah. Sakit teman-teman. Nah, sebelum keluar, kita juga bisa ngeliat sebuah replika kereta jenazah yang dulu digunakan untuk membawa jenazah MH Tamrin saat wafat di tahun 1941. Pemirsa, saya udah jalan-jalan ke dua musium hari ini. Saya udah tahu beberapa hal tentang sejarah Jakarta. Dan yang paling penting, akhirnya saya tahu soal sosok MH Tamrin yang selama ini namanya jadi nama sebuah jalan besar di Jakarta. Dari Jakarta, Prima Ratanaya, Azizul Hakim, Metro TV.